Assalamualaikum Wr. Wb Tergerus oleh bangsa sendiri Lalu siapa yang bisa membangkitkan kembali semacam dari tiru panjang? Pemudalah jawabannya Bukankah Bukarno pernah berkata Berikan aku 10 pemuda Niscaya akan keguncang bumi Ya, di tangan pemudalah nasib bangsa ini dititipkan 10 atau 20 tahun mendatang Akan terjadi perpindahan STP ke pemimpinan Lalu sudah siapkah pemuda Indonesia saat ini? Adalah tugas kita untuk mempersiapkannya Menjadi generasi panggung yang pepas dari jalanan koba Seks bebas, minuman keras, dan kenakalan keluarga Adalah tugas kita untuk menjadi ijian of change Dinamisator di tengah carmar moral Mencetus ide kreatif, pendorong perawasan inekan Dan adalah tugas kita untuk menjaga warisan lumpur bangsa Setia pada Pancasila dan Undang-Undang Rasa 1945 Mungkin benar, hari ini negara kita sedang tidak baik-baik saja Di tengah pandemi, korupsi justru berkebar dari anggota Dewan Medasi Gubernur hingga menteri di lingkungan istana Puncul man-up data pasien, mafia, obat, hingga visi avansi Yang menguntukkan sebagai pihak saya Tapi, tak ada alasan untuk mencaci Karena apapun yang terjadi Jangan pernah kehilangan cinta pada dunia ini Najwa Sihab pernah berkata Bahwa Indonesia tak tersusun dan batas peta Tapi gerak dan terbesar kalau mungkin Ya, kebangkitan Indonesia lewat peran nyata Perlahan mulai berlian Perayaan kemerdekaan ke-76 Dimuka dengan berkibarnya bendera merah putih Di punca tertinggi Olimpia dan Topiasan Anak-anak bangsa mulai satu padu mengeluarkan tangan Membantu masyarakat terdampak PPKN yang terus diperpanjang Dan para pemuda tak henti menciptakan inovasi Agar pandemi ini segeranya di negeri ini Saudaraku, ada banyak orang baik di muka bumi ini Kalau lah kalian belum menemukan Maka jadilah salah satu di antaranya Saya Rindisak Putri dari SMKS 3 Ijata Curug Bengkul Melaporkan untuk mata milenial Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh